Di antaranya hal-hal yang perlu kita bersihkan dari jiwa kita yaitu Jauhkan diri pada taswif Taswif ini penyakit Nanti aja, nanti saja ya Kita mau baca Quran, nanti saja Ini sebenarnya penyakit sebenarnya Orang tidak seharusnya ini penyakit jiwa Yang dibangun di atas merasa umur panjang Merasa punya kesempatan banyak ya Sehingga nanti saja ya Mau baca Quran, mau ngaji nanti saja Mau sedekah, nanti saja lah Kesempatan yang lain, selalu demikian Ini penyakit hati Ini penyakit hati Mau meninggalkan maksiat nanti Masih ada kesempatan Bertobat nanti, selalu begitu Nanti saja, nanti saja, nanti saja Dan akhirnya umur semakin habis Dan akhirnya meninggal tanpa dia Dia duga ya Oleh karenanya kalau ada seorang ada taswif Berarti hatinya punya penyakit, dia lawan Mau sampai kapan kita mau nanti saja, nanti saja, nanti saja Makanya Seorang jangan terjebak dengan taswif Terus itu artinya nanti saja, nanti saja Ini adalah penyakit hati yang disebut oleh sebagian para ulama Ini penyakit yang ada di hati harus kita lepaskan Dan sebab utamanya karena merasa umur panjang Merasa punya kesempatan Merasa akan dilapangkan terus oleh Allah SWT Sehingga akhirnya taswif Dan akhirnya Amal soleh dia menjadi sangat sedikit Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada Ibn Umar Tentang hal ini Tentang nasihat Nabi Jadilah engkau seperti orang yang Di dunia ini seperti orang asing di dunia Atau sekedar numpang lewat Sekedar numpang lewat Numpang lewat sebentar tidak lama-lama Namanya numpang lewat Sebenarnya sudah lewat Tahu sudah lewat Jangan tunda-tunda lagi sampai sore Apa yang bisa kukerjakan sekarang Ibadah kukerjakan Kerjakan sekarang Kalau kau sudah di sore hari Apa yang bisa ibadah kukerjakan Kerjakan Jangan tunda-tunda Ini penyakit hati Mau berbuat baik sama orang tua Nanti mau telpon orang tua Sekarang telpon Jangan nanti-nanti lagi Mau belikan hadiah Buat ponakan Atau buat istri Buat siapa Jangan tunda-tunda Mau menyumbang Jangan tunda-tunda Jangan tunda-tunda segera Karena sebenarnya Kalau seorang Lagi ada timbul keinginan Untuk melakukan ketaatan Itu Allah sedang beri hidayah Kepada hatinya Jangan dia tunda Kalau dia tunda Bisa jadi hidayah tersebut Dicabut oleh Allah SWT Dan yang buat dia menunda itu Ada penyakit Namanya penyakit taswif Dalam hati Dia harus lawannya Jadi latih diri kita untuk Tidak muda-muda Sehingga dengan demikian Waktu kita akan efektif Seorang meninggal Di usia muda misalnya Tapi dia sudah punya Banyak aset Yang sudah dia kumpulkan Selama ini dunia Untuk bertemu dengan Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!